Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini filament ini digulung dan diletakkan pada sebuah pool di atas frame printer, jadi ada printernya. Ini diletakkan di atasnya. Terdapat beberapa jenis filament digunakan tersantung penggunaan, namun di sini kita menggunakan jenis PLA yang ada di latihan. Lalu ada komponen Z-Active, X-Active, dan E-Active. Nah, jadi komponen ini adalah komponen gerakan dari 3D printernya karena 3D printer adalah alat yang mempunyai 3 derajat lebih basa. Nah, di sini E-Active itu adalah yang mendatar, X-Active itu adalah yang ini, yang tengah ini, nanti kanan kiri, dan Z-Active itu adalah yang naik kurut. Nah, ini adalah power supply. Power supply ini digunakan untuk menyimpan daya, lalu daya yang digunakan bagi NC Rambu. NC Rambu ini adalah kontroler yang digunakan di 3D printer. Lalu ada headband, di sini headband itu digunakan sebagai permukaan printer 3D-nya. Ini digunakan untuk menjaga proses pendinginan benda 3D, jadi lebih terkontrol. Lalu ini adalah motor stepper. Jadi motor stepper ini digunakan untuk penggerak extruder pada 3 koordinat, koordinat E-Active. Motor itu adalah motor yang bisa menggerakkan motornya berdasarkan sinyal input dari mesin. Lalu ada extruder. Extruder itu adalah bagian penting dari printer 3D, karena di dalamnya terdapat pemanas untuk melelehkan filamen. Di dalam extruder ini ada semacam pemanas itu untuk melelehkan filamen tadi, lalu nozzle sebagai keluaran filamen, dan biasanya juga serangan tipas. Itu digunakan untuk mendinginkan filamen tadi. Lalu di sini ada NC Rambu board dan USB port. Jadi NC Rambu board adalah all-in-one motherboard untuk printer 3D. Port ini memiliki desain yang ringkas dengan Arduino Mega dan Trinoni TMZ2130 driver. Semuanya ada di atas satu PCB. Lalu ada LCD panel. Ini LCD panel ini berhubungi sebagai interface. Lalu ada LCD panel ini digunakan untuk interface dan controller bagi operator untuk menggunakan printer 3D ini. Nah pada LCD panel ini sudah diunduh program wizard pintar dan interaktif yang dapat digunakan untuk perintah print, kalibrasi, monitorin suku, headset, extruder, ataupun mengatur parameter. Jadi ini bisa menggunakan control node sama reset berser. Baik, selanjutnya bagaimana 3D printer itu bekerja? Lebih tepatnya bagaimana kita melakukan printing menggunakan 3D printer. Secara singkat ada 3 tahapan yaitu pertama menyiapkan model, yang kedua printing proses atau proses print itu sendiri, dan yang ketiga adalah finishing. Mungkin bisa dilanjut. Untuk menyiapkan model, kita menggunakan format yaitu G-code. Dengan awalnya kita menggunakan software CAD untuk melakukan modeling 3D kita. Nah, G-code itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya cara kita untuk memotong model tiga dimensi ke dalam bagian-bagian dipotong secara horizontal sehingga nanti tercipta layar-layar. Nah, layar-layar inilah yang akan dikodekkan ke dalam koordinat X, Y, Z. 3D printer ini akan membaca bagaimana layar-layar ini berbekerja, yang artinya akan melakukan printing layar demi layar. Seperti itu. Oke, bisa next. Kemudian, sebelum melakukan 3D printing juga perlu dilakukan yaitu pemanasan di bed-bed dan juga extruder. Untuk nantinya dilakukan proses printing di arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di arah sumbu X dan sumbu Z itu sendiri, itu digerakkan oleh motor stepper yang menggerakkan extruder, sedangkan di arah sumbu Y, itu menggunakan bed-bed yang digerakkan ke arah depan dan belakang oleh motor stepper juga. Yang terakhir yaitu finishing. Nah, finishing itu sendiri yaitu cara kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari hasil treatment kita. Karena biasanya masih terdapat sisa-sisa filament di situ, oleh karena itu sisa-sisa tersebut perlu dihilangkan. Biasanya, cara untuk menghilangkannya itu bisa digunakan secara manual ataupun menggunakan cairan kimia. Cairan ini biasanya menggunakan isopropyl alkohol atau IPA. Nah, lama waktu kita melakukan 3D printing tersebutnya tergantung pada besar model kita dan juga material yang digunakan. Dan kemudian ada satu lagi yaitu seberapa cepat filamen itu mengeluarkan, seberapa cepat extruder itu mengeluarkan filamennya. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada block diagram. Jadi block diagram ini sebenarnya menjelaskan mengenai suatu proses kerja. Dalam hal ini proses kerja dari si 3D printer. Nah, pertama itu kita set dulu, set point yang kita mau. Nah, set point ini didapat dari program tadi. Nah, dari set point ini kita kirimkan ke controller. Dan dari controller itu dia mengirimkan sinyal control UT ke motor stepper. Nah, jadi sinyal yang dikirimkan ke motor stepper ini sebenarnya ada 3. Pertama itu ada posisi X, terus juga posisi Y, dan juga posisi Z. Terus yang selanjutnya itu ada sinyal control dari yang kita kirimkan ke heater untuk mengatur suhu dari si 3D printer ini. Nah, motor stepper dan juga heater ini adalah aktuator dari 3D printer. Terus motor stepper itu dia akan mengatur posisi dari si extruder. Dan juga si heater dia akan mengatur temperatur dari si extrudernya juga untuk melelehkan si filamennya. Nah, dari extruder itu dia akan menghasilkan output berupa 3D printer atau objek yang kita mau tadi. Sesuai dengan program yang kita rancang sebelumnya. Nah, dari situ ada sensor yang berfungsi sebagai atau mengetahui posisi saat ini. Posisi si extrudernya itu. Lalu dari sensor itu akan dibandingkan dengan sinyal referensi si X, Y, dan Z referensi tadi. Jadi, sinyal error yang akan dikirimkan kembali ke controller. Nah, sebenarnya di 3D printer ini kita tidak punya sensor yang bisa mengetahui kesalahan posisi dari si extruder tadi. Nah, yang kita mau sebenarnya kan kita bisa mengoreksi kalau misalnya ada kesalahan dari pembacaan posisi. Nah, tapi di 3D printer defaultnya itu kita tidak punya sensor seperti itu. Nah, yang kita punya itu sebenarnya ada crash detection. Nah, tapi itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebuah solusi dari permasalahan tadi. Nah, tapi sebenarnya kita bisa menambahkan sebuah extension atau sebuah sensor di luar default yang ada di 3D printer tadi sebagai mengkoreksi posisi si extrudernya tadi. Nah, sebenarnya ini juga bisa menjadi pengembangan selanjutnya untuk 3D printer pada masa yang akan datang. Kayak gitu. Baik, untuk kesimpulan dari seluruh presentasi tadi, 3D printer itu adalah alat untuk mencetak bentuk fisik dari desain 3 dimensi. Nah, dilihat dari sudut panjang sistem mengaturan, 3D printer adalah sebuah alat dengan sistem kompleks untuk memastikan hasil setak sesuai dengan yang diminta. Nah, seperti dari blok diagram tadi ada set point yang berupa input dan output. Jadi, kita ingin menginginkan suatu output tertentu dengan memberikan suatu input. Input ini adalah sebuah desain 3D. So, outputnya nanti adalah desain 3D yang kita inginkan sesuai inputnya kita buat. Lalu, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Ini adalah yang pertama, dari perusahaan 3D printer. Ini adalah perusahaan pembuat 3D printer yang ada di luar kita. Lalu, ada satu jurnal sebagai referensi membuat PowerPoint ini. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kompo 1 LPDO. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih.